Data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, sepanjang tahun 2024 ini kasus demam berdarah dengyu atau DBD berjumlah 1.537 kasus. Rinciannya Januari lalu tercatat 319 kasus, Februari 412 kasus, kemudian Maret menjadi yang tertinggi sebanyak 481 kasus. Lalu pada April mengalami penurunan dengan 325 kasus DBD. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Muhammad Reduan Arief mengatakan, seiring dengan berkurangnya kasus DBD di Provinsi Bengkulu, masyarakat diimbau tetap menjaga lingkungan sekitar. Dinas Kabupaten Kota di Bengkulu juga diingatkan untuk giat mengajak masyarakat bergotong royong membersihkan aliran air tempat perkembang biakan nyamuk. Untuk tingkat daerah kita berharap seluruh pemerintah Kabupaten Kota, juga pemerintah Provinsi Bengkulu untuk bersama-sama melalui OPD. OPDnya mulai dari dinasnya sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan dan desa untuk bersama-sama menggerakkan masyarakat. Mari kita bersama-sama membersihkan lingkungan kita. Bukan hanya untuk mencegah DBD saja, tetapi kebersihan lingkungan juga akan mempengaruhi faktor-faktor yang lain, termasuk kalau lingkungan kita bersih, anak-anak atau orang-orang masyarakat akan sehat dengan keberintah tersebut, dan juga ini akan pada akhirnya akan mendukung pencegahan statu. Dianmaya Erika, RBTV melaporkan.